Intro Kalimantan memiliki banyak sekali adat, budaya dan tradisi yang diturunkan dari nenek moyang zaman dulu yang memiliki sifat bersahabat dengan alam, dengan makhluk hidup yang lainnya salah satu suku yang mendiami Kalimantan adalah suku Dayak Taboyan yang sampai sekarang masih belum banyak diketahui dan terekspos untuk adat, budaya dan tradisi yang mereka miliki terutama di bagian alat musik tradisional yang dimiliki suku Dayak Taboyan ini adalah Kengkanong, suatu alat musik tradisional terdiri dari sembilan lempengan besi yang terletak di sebuah kayu berukir Kengkanong memiliki nilai historis yang begitu panjang dalam kehidupan suku Dayak Taboyan zaman dulu, Kengkanong dimainkan sebagai hiburan saat berladang di tengah hutan nada-nada yang keluar dari Kengkanong sangat merdu, indah, seakan membangkitkan kembali kenangan-kenangan yang dimiliki orang tua zaman dulu tentang kehidupan sederhana yang dimiliki suku Dayak Taboyan untuk bisa memainkan alat musik Kengkanong ini, diperlukan waktu yang cukup lama karena tidak mudah untuk dicatat setiap nadanya tetapi cukup didengarkan dan diingat saja sampai pada hari ini alat musik ini hampir punah begitu juga dengan jenis-jenis dari nada yang dimainkan hampir tenggelam dengan kebudayaan dari luar awal mula daripada penemuan yang ini, saudara-saudara awal mula daripada penemuan yang ini, saudara-saudara dulu kalah itu dari bambu, sehingga mereka dari bambu berasal dari bambu utum dia itu pergi ke ladang, ketemu bambu belah dua, bambu itu kena angin berbunyi lalu dia potong-potong bambu itu, menyesuaikan nada-nada dari pihak kokoh itu sudah seterak pihak kokoh itu kan waktu pagi-pagi itu kan kokoh-kokoh dia, jadi itu yang dia menyesuaikan nada-nada di potong-potongnya bambu itu nah setelah dengan bambu, digunakan dia lagi dengan besi, besi seperti 9 ini, jadi sesuai dengan nada juga dia bikin nah lalu nada itulah yang dipakainya sampai sekarang turun-temurun, yang dipakai itu yang banyaknya 9, 9 anak ini jadi berbeda nada ini, dari yang besar sampai ke yang kecil-kecil ini saya juga tidak hafal segala not segala apa, ini cuma hafal yang secara tradisional saja kegunaan masalah tengkandung atau serunai ini adalah alat sebagai kesenian tradisional orang dayak khususnya di desa hajak menggunakan ini apabila mereka itu sudah panen atau bayar hajak ataupun longan, ataupun mereka itu bokas, harus digunakan ini kurun-temurun saudara-saudara nah sampai sekarang itu tidak bisa dihilangkan ini karena ini sangat berfungsi bagi mereka, Hindu Keharingan untuk menyampaikan astrasi mereka itu sebagai yang namanya bahasa teboyan itu joris gerah itu itulah model kegunaan yang harus kita lanjutkan ini jangan sampai dihilangkan untuk generasi penerusnya nanti selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 belontang belontang ini juga merupakan bukti nyata peninggalan adat budaya dan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang suku Dayak Taboyan dari zaman dulu yang tidak akan pernah ditemukan di tempat lain selamat menikmati 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 Tidak bisa yang di karang-karang Tidak bisa yang ditiru-tiru Ini kental sama sekali Yukir ini harus kita buat seperti ini Kalau di karang tidak bisa Tidak bisa di karang ini pak Oleh ukir belontang ini Orang mati kan Nah itulah yang dapatkan saya Sampaikan secara singkat dulu Terima kasih Kepada penonton-penonton Semoga Kalau lakar kata-kata yang belum sampai Kepada kandong Jangan juga akan kasih masukan-masukan Untuk kemudian harinya Demikianlah Ada salah satu tradisi unik Dari suku Dayak Taboyan Di desa Hajak Yaitu terdapatnya metode penangkapan Ikan yang tidak bisa ditemukan Di tempat lain Tradisi unik ini disebut sebagai Hajak Hajak adalah suatu metode penangkapan ikan Pada saat malam hari Dengan cara tradisional Yaitu menutup sebagian jalur sungai Supaya ikan berkumpul di Hajak tersebut Tradisi Hajak memiliki nilai historis yang panjang Diakini metode penangkapan ikan ini Sudah dilakukan oleh nenek moyang suku Dayak Taboyan Dari zaman dulu Bahkan sebelum Indonesia merdeka Dan masih dipertahankan sampai sekarang Untuk bisa melaksanakan tradisi Hajak ini Ada satu syarat utama Yaitu ketinggian air tidak boleh tinggi Kegiatan ini diawali pada pagi hari Dengan mencari berbagai macam jenis kayu tertentu Yang nantinya akan dipasang di pinggir sungai Hingga ke tengah sungai Sesuai dengan bentuk yang diinginkan Sifat kekeluargaan dan gotong royong Masih sangat terasa saat melaksanakan tradisi Hajak ini Semua saling tolong menolong mengerjakan tugasnya Seperti pepatah mengatakan Ringan sama di jinjing, berat sama dipikul Itulah yang terlihat dari tradisi Hajak ini Dalam pembuatannya Tradisi Hajak memerlukan waktu satu hari Yaitu dari pagi hingga sore Karena pada malam harinya akan langsung digunakan Jadi semua pengerjaan harus selesai di sore hari Diperlukan pengalaman dan mental yang kuat Untuk bisa membuat Hajak Karena suku Dayak Taboyan diharuskan masuk ke hutan Untuk mencari kayu yang tidak hanya satu jenis Dan jumlahnya juga banyak Dari sini kita bisa melihat keterampilan Yang dimiliki oleh suku Dayak Taboyan Yaitu mereka terampil dalam menggunakan pisau Karena dengan pisau mereka memotong Dan membuat bentuk-bentuk yang berenaka ragam Mereka juga terampil dalam membuat ikatan Atau simpul sederhana dari rotan Karena tidak ada yang menggunakan paku dan baut di sini Semua kayu yang ada diikat menggunakan rotan Lalu yang terakhir mereka juga terampil dalam berenang Karena hampir 90% yang mereka lakukan adalah Di dalam air yaitu berenang ke tengah sungai Kemudian menyelam dan bertahan di tengah sungai Sampai semua pekerjaan yang ada selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua sudah selesai terpasang Maka akan terlihat seperti sebuah jembatan sederhana Yang bisa dilelui oleh orang di atasnya Untuk pembagian dari tempatnya Yaitu hanya boleh 1-2 orang saja Yang menempati satu lapak yang telah dibuat Selanjutnya suku Dayak Tabayan akan mulai menangkap ikan pada malam hari Sekitar dari jam 5 sore sampai dengan pagi hari Kemudian untuk alat menangkap ikan yang digunakan Selanjutnya adalah saw atau jaring ikan yang diberi kayu kecil panjang Pada saat malam hari ikan akan berkumpul di tempat tersebut Dan warga tinggal mengambilnya menggunakan jaring ikan atau saw Hampir semua jenis ikan air tawar bisa ditangkap di sini Seperti ikan lawang, ikan papah, ikan patin, dan yang lain Melestarikan adat, budaya, dan tradisi turun-temurun merupakan tugas kita Sebagai generasi selanjutnya Karena ini merupakan identitas asli yang diberikan oleh nenek moyang kita dari zaman dulu Kita wajib bangga dengan adat, budaya, dan tradisi yang kita miliki Mari kita jaga dan lestarikan supaya tidak punah di kemudian hari Mahauk mulai dari jam 5 malam sampai jam 5 subuh Biasanya ikan yang didapat, ikan riu, ikan lawang, ikan patin, bau, dan sejenis ikan berkisik, ikan salap Ada juga ikan pipih atau kebiring, itu yang sering didapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!